Hai jadi pada tutorial kali ini saya menggunakan simulasi menggunakan virtualbox itulah saya install di virtualbox linuxin dan ubuntu jadi nanti outputnya dua linux ini bisa saling melakukan file sharing langkah yang harus dilakukan yang pertama kita setting IP address di masing-masing host atau di masing-masing linux ya untuk linuxmin tampilannya seperti ini jadi caranya kita masuk ke menu network connection disini dan masuk ke akan muncul type seperti ini wirenet connection kemudian kita tambahkan kita beri nama LAN selanjutnya tambahkan IP address kemudian isi IP address seperti ini kalau sudah selanjutnya save itu di linuxmin kemudian untuk linuxubuntu caranya hampir sama dengan linuxmin jadi masuk ke menu network connection kemudian nanti diisi juga IP address nya secara manual kita isi IP address nya satu segmen sama hanya beda di belakangnya kalau tadi 10 yang ini 20 seperti itu ya jika sudah di setting nanti kita coba ping ke masing-masing jaringan ini contohnya disini saya linuxmin nge-ping ke jaringan ubuntu dan begitu pun sebaliknya ubuntu nge-ping ke jaringan linuxmin dan outputnya harus sama-sama replay seperti ini berhasil melakukan ping baru selanjutnya kita melakukan file sharing kita kita buat folder yang akan di sharing kemudian nanti masuk ke menu sharing option nya di pinupin nya untuk mengakses nya nanti tinggal ketikan perintah SMB kemudian ini bisa diisi dengan hostname nya atau IP address kalau masih di lokal kita bisa isi dengan hostname nya seperti itu nah kalau di host yang lain misalnya saya mau mengakses dari ubuntu caranya disini masuk ke menu other location kemudian kita bisa double klik disini langsung linuxmin virtualbox atau bisa di klik connect to server nya disini diarahkan ke IP address linuxmin maka hasilnya akan terlihat data yang di sharing seperti itu baik kita langsung saja praktek bagaimana melakukan file sharing di linux baik kita langsung saja praktek jadi caranya yang pertama kita setting IP address terlebih dahulu di linuxmin jadi caranya bisa masuk ke menu part disini kemudian kita pilih misalnya disini network nanti akan muncul menu network connection kita klik nah disini kita bisa edit atau menambahkan baru ya misalnya saya sudah buat yang lan kemudian kita klik kemudian kita tambahkan nah jika ada konfirmasi seperti ini berarti kita akan menambah yang baru ya jadi bisa kita create seperti ini nah nanti kita pilih disini adalah tadi seperti tadi kita kasih nama disininya adalah lan kemudian kita pilih IP versi 4 oke kemudian nanti kita tambahkan disini kita pilih manual disini settingan nya kemudian nanti kita pilih add nah kita isikan disini IP nya 192.168.10.10.55.55.55.0 dp nya kita isi ke 192.168.10.1 dns nya kalau kita isi ke open dns aja kalau sudah nanti tinggal di save seperti itu oke nanti hasilnya seperti ini setelah kita melakukan setting lan disini kita tes dulu ke IP lokalnya apakah sudah berhasil connect atau belum kita buka terminal kita ketikan perintah ping 192.168.10.10 nah disini artinya komputer sudah terhubung dengan lokal host nya sendiri ya jadi kita bisa nantinya mengkonfigurasi menu host yang lain seperti itu oke kita close aja selanjutnya kita akan coba setting untuk Linux Ubuntu nya ya baik selanjutnya kita akan setting IP di Ubuntu caranya hampir sama disini kita masuk ke menu network connection ya kita cari disini network seperti ini kemudian kita double klik nah pada menu network connection sebenarnya saya sudah buat dengan IP address 192.168.10.20 nah untuk membuat IP address seperti ini caranya ditambahkan di pojok sebelah kanan ini klik kemudian di name profile ini bisa kita isi lan IP versi 4 nya nanti kita pilih manual kemudian address nya kita isi dengan IP address 1 segmen dengan yang di Linux Mint hanya digit ke 4 nya yang dibedakan dan S juga sama nah jadi settingan seperti ini kemudian nanti kita tinggal pilih add dia otomatis akan menambahkan IP terhadap interface yang tadi kita setting nanti hasilnya seperti ini akan muncul alamat IP 192.168.10.20 kita coba ping ke lokal dulu 10.20 10.20 ini nge-ping ke komputer Linux Ubuntu nya sendiri untuk memperhatikan kita tekan ctrl c kita coba ping ke Linux Mint dengan IP 192.168.10.10 nah disini masih troubleshooting kenapa? karena saya lupa memberikan alamat ping nya ya terusnya ping 192.168.10.10 jadi pastikan kalau untuk mengetes suatu koneksi di awalannya diberikan pelintah IP seperti ini jadi kedua komputer sudah berhasil berkomunikasi langkah selanjutnya saya akan membuat file sharing di Linux Mint nya jadi setelah dua komputer bisa saling berkomunikasi jadi saya akan membuat file sharing di sini bagaimana membuat file sharing? caranya tinggal masuk ke menu file manager disini kemudian saya bikin di direktori dokumen foldernya oke untuk membuat file sharing caranya mudah klik kanan Nah disini kita tinggal pilih sharing option Kemudian kita aktifkan share this foldernya Dan pastikan untuk membuat folder sharing ini Samba nya sudah terinstall ya Jadi kalau misalnya Samba nya belum terinstall Dia otomatis akan menginstall Samba Secara online Share name nya akses data Comment nya bisa tidak diisi Nah ini di checklist Supaya bisa diakses dari komputer Ubuntu Jadi kalau misalnya Ininya tidak di checklist ya Seperti ini Nah nanti tidak bisa diakses di Linux Ubuntu Jadi pastikan ininya kita checklist Oke klik share Nah ini sudah berhasil ya Misalnya saya akan diakses data ini Masih kosong ini file nya Saya coba Kopikan file yang sudah ada aja Nah ini Supaya bisa dibuka di Linux Ubuntu Oke seperti ini Jadi diakses dan sudah ada Kita kembali lagi ke Linux Ubuntu Nah cara mengakses file seri nya Langkahnya masuk ke file manager juga Sama Ini Untuk mengakses nya bisa langsung pilih disini Under location Kemudian nanti Disini sudah otomatis akan muncul Linux Mint VirtualBox ini nama hostname nya Kita tinggal double klik Nah disini ada file-file yang tadi Telah di sharing Nah disini akan connect sebagai apa Register user atau anonymous Kita di port seperti ini misalnya Connect Nah disini otomatis File sudah bisa diakses Kita coba buka Sampai disini Ini data sudah bisa kita Akses ya Jadi Caranya seperti itu Jadi pastikan di Usernya Disana di allow ya Untuk Pilihan gas nya Oke Jadi Caranya seperti itu Melakukan file sharing di Linux Jadi pastikan Pertama setting IP Kemudian Melakukan file sharing Dan selanjutnya Melakukan uji coba Akses Demikian tutorial file sharing Di Linux Mint Dan Linux Ubuntu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.